Pemirsa sepak bola Inggris harus bersyukur memiliki Harry Kane, penyerang house goal yang makin hari semakin matang. Kane tak hanya berguna untuk klubnya Tottenham Hotspur, tapi juga berguna bagi tim nasional Inggris. Dalam segmen ini kami kupas Harry Kane, bomber maut minus mahkota. Di laga terakhir grup A, 18 November lalu, Harry Kane mengantar Inggris ke semifinal UEFA Nation League. Ini adalah liga pertama yang mempertemukan tim nas di daratan Eropa yang digelar persatuan sepak bola Eropa UEFA. Inggris melaju ke empat besar dengan menekuk Kroasia, yang tak lain adalah finalis piala dunia 2018. Dalam laga itu, bomber Spurs ini mencetak gol penentu untuk memastikan kemenangan 2-1 Inggris atas Kroasia. Alhasil, Inggris bergabung bersama Swiss, Portugal, dan Belanda. Kans Inggris melaju lebih tinggi, sangat ditentukan oleh Harry Kane yang berperan rangkap sebagai striker dan kapten tim. Di piala dunia 2018 yang berlangsung di Rusia, Harry Kane sukses melesakkan 6 gol di ajang paling bergengsi itu. Jumlah gol itu tak mampu disamai oleh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, atau Antoine Griezmann, yang juga merumput di Rusia. Alhasil, Kane berhak atas sepatu emas. Ini pencapaian bagi Harry Kane dan sepak bola Inggris. Hasil itu membuatnya menyamai seniornya Gary Lineker, yang menjadi pencetak gol terbanyak di piala dunia 1986 di Meksiko. Lineker yang juga pernah bermain untuk Spurs, melesakkan 6 gol di piala dunia yang dimenangkan Argentina tahun 1986. Dengan usianya yang masih 25 tahun, Kane punya peluang melewati rekor Lineker yang bikin 10 gol di dua piala dunia. Petualangan Harry Kane bersama timnas Inggris dimulai pada 27 Maret 2015. Dalam debutnya itu, Kane hanya perlu 79 detik untuk membuat gol pertamanya di timnas Inggris. Gol Kane melengkapi kemenangan Inggris 4-0 atas Lituania di kualifikasi piala Eropa 2016. Sejauh ini, Kane sudah 35 kali bermain bersama The Three Lions dalam balutan kostum kebesaran Inggris. Kane telah melesakkan 20-an gol. Rekor gol Kane masih jauh jika dibandingkan dengan Wayne Rooney yang telah pensiun dari timnas Inggris. Rooney yang di tingkat klub berjaya bersama Manchester United mengukir 53 gol untuk timnas dan menjadi yang terbanyak hingga kini. Rekor gol Rooney masih di atas Bobby Charlton yang mengumpulkan 49 gol untuk timnas Inggris. Bobby Charlton, sang legenda sepak bola Inggris, bermain 106 kali untuk timnas Inggris. Tahun 2018 harus dicatat dalam tinta emas dalam sejarah sepak bola Inggris. Di tahun ini, generasi emas sepak bola mereka mulai diperhitungkan dunia. Di bawah asuhan Gerard Southgate, Inggris sekarang benar-benar menjadi warna baru. Tak hanya bagi sepak bola Eropa, tapi bagi sepak bola dunia. Dan satu lagi, kini timnas Inggris tidak hanya besar dalam pemberitaan karena mereka membuktikannya di lapangan. Hasilnya, Inggris menjadi semifinalis piala dunia 2018 di Rusia. Hasil ini menyamai apa yang dicapai Lineker dan kawan-kawan tahun 1990. Tapi masih kalah dengan pencapaian Bobby Charlton dan kawan-kawan yang sukses memberi trofi piala dunia tahun 1966. Kane berkilau sejak tahun 2014-an. Penobatannya tak lain adalah ajang Liga Primer Inggris atau Inggris Premier League. Di tahun 2014-2015 misalnya, Kane menyita perhatian saat mencetak 21 gol bersama Spurs. Musim berikutnya, Kane menjadi top scorer alias pencetak gol terbanyak dengan perolehan 25 gol. Di musim 2016-2017, Kane menambah golnya menjadi 29 gol. Lagi-lagi, dia berhak atas sematan pencetak gol terbanyak. Lalu di musim lalu, Kane hanya kalah dengan pemain Liverpool Mohamed Salah yang melesakan 32 gol. Tajik Kane masih terlihat di musim ini. Pada 24 November lalu, satu gol Kane mengantar Spurs mengalahkan Chelsea 3-1. Kemenangan itu sukses menggunting rekor Maurizio Sarri yang tak terkalahkan dalam 12 laga sebelumnya. Hasil itu untuk sementara membawa Spurs nangkring di peringkat ketiga Liga Inggris. Hari Kane lahir di Chingford, Inggris 25 tahun lalu. Tingginya mencapai 188 cm. Tubuhnya yang jangkung membuat Kane tak hanya berbahaya lewat dua kakinya, tapi dia juga punya sundulan yang mematikan. Sebagai penyerang, Kane suka menggunakan nomor punggung 10. Sama dengan nomor punggung Gary Lineker atau Diego Armando Maradona. Kane adalah produk Tottenham Hotspur. Dia pernah bermain untuk tim junior klub itu di tahun 2008-2009. Tiga tahun kemudian, Kane sempat dipinjamkan ke Norwich City. Pada musim 2012-2013, Kane sempat berbaju Leicester City. Di tahun berikutnya, dia kembali ke Spurs dan bermain untuk tim senior. Dari sinilah karir Harry Edward Kane berkibar. Meski telah lima tahunan berlagak di kompetisi seketat Liga Primer Inggris, Harry Kane baru bertaji di tingkat individu. Ya, itu tadi pencetak gol terbanyak. Hingga tahun ini dia belum mampu memberi Spurs trofi. Hasil terbaiknya adalah runner-up Liga Primer Inggris musim 2016-2017. Waktu itu, Spurs kalah bersaing dengan tim London lainnya, yaitu Chelsea, yang menjadi jawara di bawah asuhan Antonio Conte. Hingga kini, bomber maut itu masih tanpa mahkota. Pemirsa, sampai di sini Fakta Data. Saya Ami Ardini pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!